Intro Selamat menikmati pernyataan selanjutnya Bang nanya, teman saya ditangkap polisi jualan togel Gimana hukumnya, apa ada ketentuannya, tolong dijelaskan Kalau togel itu masuk pada perjudian Itu diatur di dalam pasal 303 ayat 1 kitab undang-undang pindana Kalau tidak salah ya Dan disitu ancamannya cukup mengerikan Bang Faisal itu Karena ancaman maksimalnya kalau saya tidak salah ingat itu 10 tahun Jadi togel itu juga bisa dikatakorikan Sebagai perbuatan perjudian Dan itu dilarang oleh undang-undang Oke Jangan oke oke Kalau masih ada yang mau dipertanyakan Saya melihat Ralf Pajah Samen itu kayak meragukan gitu loh Enggak, itu memang sedikit cukup jelas Sangat jelas Saya melihat Anda kayak ragu gitu loh Kalau kurang jelas ya dipertanyakan lagi Tadi saya juga itu sedikit anu, mengingat-ingat ini Seperti perkulihan hukum pidana Oh gitu ya Bukan saya Bukan meragukan ya Bukan meragukan Oh iya Soalnya multitafsir dari Baca saudara Kalau Anda saja meragukan gitu Apalagi nanti Rekan-rekan merupakan channel gitu loh Jadi harus Meyakinkan gitu Memang dari Pertanyaan udah jelas kok Ditangkap jualan togel Perbuatannya udah salah Togel, perjudian Pasarnya juga jelas Sangat jelas memang Tidak ada permasalahan Ya kalau sudah jelas Lanjut pertanyaan Tinggal dilanjut pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Bang mau tanya Saya kehilangan PS Gimana cara lapornya Agar laporannya ditanggap PS itu apa? Anu itu permainan itu Ya tinggal lapor aja Iya tinggal bikin Tapi dia tuh Tanya gimana cara lapor Agar laporannya ditanggapi Ya pasti ditanggapi Bang Faisal Jadi Jadi gini mungkin Mas Masyarakat itu mungkin agak skeptis ya Apa itu? Skeptis Dibahasakan secara ini aja Biar ini Kayak Apa ya Kekurang percayaan Tidak yakin Tidak percaya diri? Bukan Kurang percaya Tidak yakin Terhadap Pinerja keopolisian Dalam hal Misalkan pelaporannya Dengar masyarakat kan Kamu kalau lapor gini Kalau gak bayar duit Ya gak dikerjain Oh iya Jadi ada skeptis Masyarakat untuk lapor Kan artinya Dia tanya gimana Biar laporannya ditanggapin Kan gitu Apa harus Ke kantor polisi Bawa Bawa bodyguard Bawa tentara Bawa uang Bisa jadi itu pemikiran masyarakat Tapi pada intinya Bang Faisal Kita sebagai masyarakat Yang baik Harus percaya penuh Terhadap Pendegak hukum Kita harus percaya Bahwa masih ada Keadilan Di negara ini Kalau kemudian Semuanya Didahului oleh Perasaan-perasaan Yang kemudian Tidak percaya Terhadap pendegak hukum Tidak yakin Terhadap Adanya keadilan Di negara ini Sudah selesai Penegakan hukum Tidak akan lagi Berjalan dengan Baik Kalau kemudian Masyarakatnya Sudah tidak percaya Sama Pendegak hukum Itu dari Sisi masyarakat Tentu dari Sisi pendegak hukum Juga gitu Jangan kemudian Apa namanya Membuat skeptis itu Menjadi benar Membuat skeptis itu Jadi benar Jadi kenyataan Ya tidak jarang Memang kemudian Terutama di daerah-daerah Yang dilakukan oleh Oknum polisi itu Ya itu Tadi gitu Jadi laporan Ya diabaikan Terus ada Kasus yang kemudian Nah ini kurang Profit ya toh Yang dianggap kecil Katakanlah ya kan Itu juga tidak terlalu Di respon Padahal Dalam aspek Hukum pidana Itu Seberapapun nilainya Sepanjang itu Memenuhi unsur-unsur Di dalam rumusan Tindak pidana Maka dia harus Diproses Tidak peduli Nilainya berapa Tapi jika nilainya Di bawah 2.500.000 Termasuk Kepada pidana ringan Pidana ringan Artinya Maksud saya itu Apa yang saya sampaikan Itu artinya Respon Dari pihak penegak hukum Artinya harus ada Respon Bahwa kemudian Kualifikasi nanti Ini termasuk Tindak pidana ringan Tindak pidana berat Biasa dan segala macam Itu udah persoalan lain Nanti tergantung Daripada Kasusnya Itu Memang Polisi Harus Merespon Tidak boleh Beda-bedakan Harus Jadi Terus ini Bagaimana cara melapornya Kan belum terjawab Ini bang Ya ke Polsek aja Nanti di Polsek itu Atau ke Polres Dimanalah terdekat Apakah lebih dekat Dari Polres Atau dari Polsek Kalau lebih dekat Dari Polres Ya ke Polres Kalau lebih dekat Ke Polda Ya ke Polda aja Meskipun PS Tidak ada Larangan Untuk melapor ke Polda Lalu datang Ke SPKT Setra Pelayanan Kepolisian Terpadu Disitu nanti Anda pasti dilayani Bagaimana Di saat dalam perjalanan Terjadi tindak kriminal Terhadap kita Dan orangnya Memakai senjata tajam Atau senjata api Kalau nunggu pihak perwajib Yang keburu Meninggal Atau terjadi Hal-hal Yang tidak diinginkan Yang lain Begitu saja pertanyaan Rujak manis Jadi Rujak manis Jadi mungkin kita akan Perhatikan satu Jangan Bang Faisal Per satu buah yang ada Dalam bungkus Lebih keras daripada Suara kita Pertanyaan terakhir Bang Ya sebelum pertanyaan terakhir Saya boleh Minum kopi dulu Moga mas Memang sudah saya sediakan Dan saya tidak sediakan Biar diri saya sediakan Biar maksudnya itu Biar enak gitu Untuk menyampaikan itu Bang Faisal Karena ini sudah Agak-agak serak gitu Boleh dibacakan Bang Faisal Sambil lalu saya minum kopi Saya membaca Anda minum Siap Bagaimana di saat Dalam perjalanan Terjadi tindakan kriminal Terhadap kita Dan orangnya Memakai senjata tajam Atau senjata api Kalau nunggu pihak Berwajib Menunggu meninggal Atau terjadi hal-hal Yang tidak diminginkan Jadi mungkin Saya beritahu dulu nih Kita mau pergi ke Surabaya Di tengah perjalanan Di Pasuruan Ternyata ada begang Menggunakan senjata api Dan senjata tajam Untuk Menakuti kita Agar menyerahkan Barang Undang-Undang Hukum Pidana Yaitu tentang Pembelaan darurat Atau pembelaan terpaksa Nah di dalam Pembelaan darurat Atau pembelaan terpaksa Itu Bang Faisal Itu tidak boleh Orang itu Dikenakan Pidana Tapi dia harus Tapi dia harus bisa Membuktikan Bahwa memang Keadaan yang Pada waktu itu Seperti yang saya Menceritakan tadi Memang terpaksa Dan tidak ada Pilihan lain Selain kemudian Melakukan Pembelaan itu Cuman Kalau kemudian Dimungkinkan Untuk menghindari Dari persoalan itu Ya Dihindari Tapi kalau kemudian Memang sudah tidak ada Pilihan lain Selain melakukan Pembelaan tersebut Dalam rangka mempertahankan Harta benda kita Maka Itu tidak bisa Didana Walaupun menyebabkan Kemudian Sampai Apa namanya Terbunuhnya si Pegel tadi Cuman harus membuktikan itu Adanya unsur 49 Tadi Bang Faisal Saya kira Seperti itu dulu Bang Faisal Karena ini udah Grimis Kita harus Cepat amankan Selain itu Nanti kameranya ini Rusak Bang Faisal Jadi kita tutup dulu Dan kebetulan juga Pertanyaan sudah habis Mungkin kita Sambung di Next video Sudah Tutup dulu Pak Faisal Terima kasih Rekan-rekan Fatul Quaric Channel Kembali lagi di Next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam